Intro Kalau bicara dengan kondisi yang seperti tadi Jadi kita punya KPP di daerah Tapi kita mau ngajuin KPR Mungkin di tempat yang dekat dengan kita kerja nih Nah itu sih sebenarnya bisa-bisa aja Namun memang ada beberapa bank yang mungkin akan memberikan sedikit persyaratan tambahan Untuk memastikan saja bahwa memang yang bersangkutan berada di daerah tersebut Memang dekat dengan lokasi aktivitasnya Contoh yang disyaratkan sama bank itu bisa jadi Kayak surat keterangan kerja dari perusahaan Yang menyatakan bahwa memang dia bekerja di perusahaan tersebut Yang areanya ada di mana Nah tapi ada kalanya ada bank juga yang Meminta agak lebih jauh Yaitu untuk memastikan Dia tinggalnya di mana sih Nah itu ada juga Yang mensyaratkan surat keterangan Tempat tinggal gitu Yang dikeluarkan oleh kelurahan Ya kalau misalnya saat ini Dia kan KPP-nya ngawi Terus tinggalnya di daerah Tanggerang Mau beli rumah di daerah Tanggerang Ya setidaknya Dia ada surat keterangan tinggal lah Ya kalau dia tinggal di daerah Tanggerang kan Misalnya dia tinggal di tempat saudara Ataupun tinggalnya di Kosan atau di mana Itu kan harusnya bisa lah mengurus surat keterangan tinggal itu Jadi intinya ya jangan takut Hajuin aja Harusnya persyaratan-persyaratan seperti itu Tidak terlalu memberatkan Dan sebenarnya perlu dipahami juga Mengapa bank perlu mensyaratkan hal seperti itu Ya lebih karena Itu kan institusi finansial yang Berperan penting ya Sehingga bank banyak diatur Regulasi-regulasi Salah satunya KYC Know your customer Jadi ya Harap dimaklumi Ada kalanya beberapa Persyaratan-persyaratan dari bank itu yang Memang mungkin dirasa agak Kok perlu ini sih perlu itu Ya Harap dimaklumi saja Memang seperti itu regulasinya Terima kasih